Capres, Cawapres, Pilpres 2024 saling melontarkan kritik soal alat utama sistem senjata atau alutsista. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut alutsista harus diikuti kesiapan prajurit TNI. Sementara Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar menyindir utang Indonesia akibat pembelian alutsista. Saling kritik semakin kerap muncul di antara Capres dan Cawapres di kontestasi politik Pilpres 2024. Jelang debat ketiga Capres-Cawapres saling kritik terus terjadi. Di sela kegiatan kampanye di Demak, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai kebutuhan alutsista di Indonesia harus disiapkan serius. Selain itu, alutsista harus diikuti dengan kesiapan prajurit TNI dari tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Ganjar juga menilai Indonesia punya kemampuan memproduksi alutsista sendiri. Kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi, kan lebih baik produksinya juga ada di dalam negeri. Sementara, jawab pres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menyindir soal utang Indonesia akibat pembelian alutsista. Muhaimin mempertanyakan, negara tidak sedang perang, tetapi membeli alat perang banyak. Menurut Muhaimin, pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan dan perjuangannya melalui para petani. Selain itu, Muhaimin menilai, utang lebih baik digunakan untuk pengadaan alat pertanian daripada alat perang. Kalau kita enggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Sehingga, insya Allah, Bismillah, kita ini mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, bukan mengatasi mimpi-mimpi yang berat. Kritik yang dilontarkan Ganjar dan Muhaimin soal alutsista secara tidak langsung menyasar kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Juru bicara TKN Prabowo, Gibran, menanggapi kritikan Ganjar dan Muhaimin sebagai hal yang biasa dalam kontestasi politik. Kepanikan itu terjadi di Capres yang lain, sehingga kalau kita melihat posisi yang tinggi itu pasti akan diserang sebisa mungkin. Jadi saya kira ini ya sesuatu hal yang biasa terjadilah dan kita juga siap dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan, ya kita akan klarifikasi, ya kan kita akan sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai nantinya bahwa sebenarnya siapa yang memang benar-benar memikirkan nasib bangsa dan negara ini dan untuk kemajuan negara ke depannya. Saling kritik dan adu gagasan adalah wajar dalam kampanye Pilpres 2024. Terlebih, debat yang akan kembali mempertemukan tiga Capres soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.